Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP kurikulum berdeka di bab 3 persamaan linier, yaitu tentang soal ringkasan halaman 117. Mulai nomor satu, nyatakanlah dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan satu. Harga total 10 apel yang harga satuannya X rupiah dan satu keranjang seharga Rp2.000 adalah Rp13.000. Jadi bentuk persamaannya kita jawab di bawah. diketahui X ini adalah harga 1 apel. Nah sekarang kita buat persamaannya 10, 10 apel kali harganya jadi 10 X ditambah ada harga satu keranjang Rp2.000 jadi kita tambahkan Rp2.000 di sini. Jumlah seluruhnya harganya adalah Rp13.000 yang ini. Jadi sama dengan Rp13.000. itulah bentuk persamaan untuk soal 1. Kemudian 2 sebuah bilangan kurang 3 dari 2 kali X adalah lebih besar dari suatu bilangan yang lebih 5 dari X. Nah jadi ini bentuk pertidaksamannya adalah kita jawab di sini 2 X 2 kali X kurang 3. Ini kurang dari 3. Jadi 2 X kurang 3 itu lebih besar. Lebih besar berarti Tandanya bagi ini lebih besar dari suatu bilangan. Anggaplah bilangan itu tadi X. Suatu bilangan X tambah 5. Nah inilah bentuk pertuntuk 1, 2. Nomor 2 persamaan 3 X kurang 5 sama dengan 7 diselesaikan di bawah ini. Sifat apakah yang digunakan dalam operasi-operasi untuk setelah berarti di bawah ini? Di bagian kiri. Pilihlah A sampai D. Kita mulai untuk bagian 1. Nah karena ini pengurangan, persamaan pengurangan berarti di setiap ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, berarti yang sama ini adalah sifat A, menggunakan sifat A, karena ini kita akan tambahkan bilangan yang sama, negatif 5 tambah 5, di ruas kiri, di ruas kanan juga tambah 5. Kemudian di sifat nomor 2, sifat D, ini jadi pembagian, jadi ini perkalian, jadi pembagian. Oke berikutnya, selesaikan persamaan dan perbandingan di bawah ini. Kita jawab mulai 1, 1 per 7 X sama dengan 4, berapakah X? Jadi X itu sama dengan, kita balik ini, kita bagi 4 bagi 1 per 7. 4 bagi 1 per 7 itu bisa kita balik, X sama dengan 4 kali, dijadikan kali ini bagi 7 per 1. 4 kali 7 per 1 sama dengan 4 kali 7, 28 bagi 1 tetap 28, jadi X-nya 28. 2, 3 tambah 4 X sama dengan negatif 9. Jadi kita tulis dulu sama dengannya, kita akan cari nilai X-nya ini. Lalu ini yang positif 4 X kita tulis di sebelah kiri. Lalu angka ini kita tulis tetap di sebelah kanan, negatif 9. Lalu ini 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Ini tadi di ruas kiri kita pindah, lewati sama dengan, berarti ini positif, jadi negatif 9. Sekarang kita selesaikan. 4 X, negatif 9 kurang 3, negatif 12. X-nya kita bagi negatif 12 bagi 4, yaitu negatif 3. Oke, sekarang nomor 3. Yang ada X-nya kita tulis sama dengan terlebih dahulu. Lalu 8 X ini kita tulis. Kemudian ini, yang negatif 3 X ini kita kumpulkan di kiri bersama 8 X menjadi kurang. Tambah 3 X, karena ini negatif. Pindah ruas jadi positif. Sama dengan 11 untuk ruas kanannya. Ini diselesaikan, dapat 11 X. Di kanan tetap 11. Cari X-nya tinggal kita bagi, 11 bagi 11. Berarti X-nya 11 bagi 11 sama dengan 1. Soal nomor 4. Kita tulis, ini persamaan juga, tulis sama dengan dulu di bawahnya. Lalu yang ada X-nya ini kita kumpul di kiri. Tulis dulu 7 X, tidak berubah tanda. Lalu ini kita kasih pindah ruas jadi kurang 8 X. Ini negatif 9, kita tulis di ruas kanan menjadi positif, 9. Lalu ini kita selesaikan 7 kurang 8 negatif. 1 X atau negatif X. Di ruas kanan 9. Cari X-nya ini sama dengan 9 bagi negatif 1, yaitu negatif 9. Oke, nomor 4. Nah, ini kita tulis sama dengan dulu di bawahnya. Lalu ini 3 X ini, dengan X kita kumpul di sebelah kiri. Tulis dulu 3 X. Lalu ini kita kasih pindah ruas jadi kurang X. Oh, ini 5 tetap di kanan. Kurang X. Lalu ini negatif 7 pindah jadi tambah 7. Jadi dikumpulkan sama-sama angka dan sama-sama yang memuat X. 3 X kurang 1 X ini dapat 2 X. Di kanan 5 tambah 7, 12. Cari X-nya 12 bagi 2, yaitu 12 bagi 2, 6. Sekarang nomor 6. Tulis sama dengan dulu. Sama dengan ini kita tulis di bawah. Lalu yang ada X-nya kita simpan di kiri. Ini tulis negatif 6 X dulu. Lalu ini negatif 9 tetap di kanan. Kita tulis angka di kanan. Lalu ini yang 4 X ini melewati tanda sama dengan menjadi kurang 4 X. A ini kita kasih pindah di sebelah kanan. Negatif 9 kurang. 1 negatif 10. Berarti X-nya negatif 10 bagi negatif 10. Negatif 10 bagi negatif 10 sama dengan positif 1. Sekarang nomor 7. Ini ada kurung. Persamaan ada kurung seperti ini. Harus kita kali dulu ini. Jadi negatif sama dengan dulu kita tulis di bawahnya. Sama dengan ini kita tulis di bawah. Lalu kita kali ini. Negatif 2 kali X. Negatif 2 X. Negatif 2 kali 3. Lalu ini tulis kembali. 9 kurang 4 X. Setelah kurungnya hilang. X-nya ini kita simpan di kiri. Tulis sama dengan dulu. Lalu ini dengan ini kita kumpulkan. Negatif 2 X ini karena pindah ruas jadi tambah 4 X. Lalu 9 tetap ini kita kumpulkan dengan 9 jadi tambah 6. Ini karena pindah ruas. Kita selesaikan ini. Negatif 2 X tambah 4 X positif 2 X. Ini 9 tambah 6 ini 15. Jadi X-nya 15 bagi 2. Yaitu 7 setengah. Oke sekarang persamaan yang memuat pecahan desimal. Kalau ada pecahan desimal begini. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Di sini satu angka di belakang koma. Ini juga satu angka. Berarti kita kali dengan 10. Jadi kita kali 10 semuanya. Ini gunanya supaya komanya hilang. Nanti kalau menemukan dua angka di belakang koma. Berarti kita kali 100. Sekarang kita mulai kali ini. 0,6 X kali 10 sama dengan 6 X. Negatif 1 kali 10 negatif 10. Ini dikali 10 negatif 7. Kita tulis kembali. Ini di kiri. Kemudian ini kita kumpul dengan negatif 7 dengan negatif 10. Tapi ini pindah ruas jadi tambah 10. Selesaikan ini. 6 X sama dengan ini negatif 7 tambah 10. 3. Cari X nya 3 bagi negatif 3 bagi 6. Ini kita sederhanakan. Jadi si masing bagi 3. 3 bagi 3 1 per 2. 6 bagi 3 2. Nah sekarang ini lagi. Persamaan yang memuat pecahan biasa. Kalau lihat seperti soal begini. Kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya 2 dan 4. Jadi KPK nya 2 dan 4. Ini adalah 4. Makanya kita harus kali dengan 4 semuanya. Jadi kali 4. Ini tujuannya supaya pecahannya hilang. Kita mulai ini kali 4. 1 kali 4. 4 bagi 2 2. Jadi di sini tulis sama dengan dulu 2 X. Penggantinya 1 per 2 ini 2 X. Setelah kita kali dengan 4. Sedangkan di sini kita kali. Ini kali juga. 3 kali 4 12 sebagai 4 3 X. Nah sekarang kita kali lagi ini. 3 kali 4 positif 12. Kita tulis ini. Lalu ini lagi negatif 2 kali 4 negatif 8. Nah ini pecahannya sudah hilang. Tinggal kita kumpulkan yang ada X nya ini. Kita tulis sama dengan dulu. Lalu kita kumpulkan 2 X kurang 3 X. Jadi angka tetap di kanan. Ini pindah jadi kurang 12. 2 X kurang 3 X negatif 1 X. Negatif 8 kurang 12 negatif 20. Jadi X nya negatif 20 bagi negatif 1 sama dengan positif 20. Nomor 10. Kita tulis sama dengan dulu. Ini perbandingan. Jadi kalau lihat perbandingan seperti ini. Berarti langkah pertama kita kalikan. Pinggir kali pinggir. Tengah kali tengah. Sekarang kita kalikan pinggirnya. 5 kali X. Kita tulis. Sebelah kiri 5 kali X. Di sebelah kanan tengahnya kita kali. 2 kali 20. Nah sekarang kita selesaikan masing-masing. 5 kali X itu 5 X. Sama dengan 2 kali 20 itu 40. Lalu cari X nya. 40 bagi 5. 40 bagi 5. 40 bagi 5 itu adalah 8. Nah kemudian ini lagi persamaan. Yang perbandingan. Nah kita tulis sama dengan dulu. Ini sama. Pinggir kali pinggir. Tengah kali tengah. Karena di sini yang memuat X di tengah. Maka kita kali dulu di bagian tengah. Kita kali dulu ini. Karena ada X di sini. Jadi X kali 6. Kemudian pinggirnya kita kali lagi. 8 kali 21. X kali 6. 6 X. 8 kali 21. 168. Cari X nya kita bagi. 168 bagi 6. Yaitu sama dengan 28. Oke ini lagi. Kita kali tengahnya. 9 kali X. Pinggirnya kali. 4 kali 15. 9 kali X. 9 X. 4 kali 15. 60 X nya kita bagi. 60 bagi 9. Yaitu sama dengan. 6,66. Atau 6. 2 per 3. Sekarang soal nomor 4. Buatlah soal berikut ini. Kemudian jawablah. Bacalah soal berikut. Kemudian jawablah. Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapakah usia mereka? Sekarang kita jawab untuk bagian 1. Jika. 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 Jika membuat pertanyaan berikut ini. Untuk menyelesaikan soal berikut. Sebutkan X. Menyatakan apa. Jadi. X di sini adalah. Kita jawab di bawah. X itu adalah menyatakan usianya kakak. Jadi usia kakak dianggap X. Ini belum diketahui. Ini usia kakak. Sekarang kita buat. Nomor 2. Sebutkan. Selesaikan bagian 1. Dan tentukan jawaban soal di atas. Jadi kita buat persamaannya. Umur kakak atau X ditambah umurnya adik. Umurnya adik ini kurang 3 tahun dibandingkan umurnya kakak. Jadi dia lebih. Jadi sehingga di sini X kurang 3. Umur mereka harus hasilnya 21. Tulis di bawahnya. Kita buat persamaannya. Kemudian X. Tambah X kurang 3. Sama dengan 21. Ini kita kumpulkan. X tambah X 2X. Tulis dulu 21 ini. 2X. Lalu ini kita kasih pindah di ruas. Sama-sama 21. Jadi tambah. Tambah 3. Kita selesikan 2X. Ini 21 tambah 3. 24. X-nya berarti 24 bagi 2. Hasilnya 12. Jadi usia kakak ini. X-nya ini adalah 12 tahun. Sedangkan usia adiknya. 12 kurang 3. Nah yaitu 9 tahun. Oke soal nomor 5. Tangki A memuat 29 liter. B 10 liter. Kemudian setelah sebagian air dituang. Jadi ini kita akan tuangkan ke A. Menjadi 2 kali air di tangki B. Tentukan banyaknya air yang dituang dari tangki B ke A. Jadi ini air ini kita masukkan kembali ke A. Sekarang kita jawab. Misalkan di sini air yang dituangkan itu adalah X liter. Nah sekarang kita buat persamaan. 29 liter ini dikurang X. Sama dengan 2 kali 10 tambah X. Nah kita cari X-nya. 29 kurang X. Ini kali masuk. 2 kali 10 20. 2 kali X tambah 2 X. X-nya ini kita kumpulkan. Boleh di kanan, boleh di kiri. Jadi 29 tetap di kiri. Ini 2 X. Kita tulis kembali. Ini kita kumpulkan dengan X ini. Jadi tambah X. Nah ini pindah ruas di sini. Jadi kurang 20. Sama dengan 29 kurang 20 9. Ini ditambah 3 X. Jadi cari X-nya tinggal kita bagi 9 bagi 3. Yaitu dapat 3. Jadi banyaknya air dituangkan adalah 3 liter. Jadi ini B ke A. Ini kita tuang sebanyak 3 liter. Nomor 6. Sebuah mesin dapat memproduksi 510 barang dalam waktu 3 jam. Berapa jam diperlukan mesin untuk memproduksi 850 barang? Nah jadi ini kita buat perbandingan di sini di bawah jawab. Nah jadi misalkan waktu mesin produksi itu adalah X jam. Nah sekarang buat perbandingannya 3 banding X sama dengan 510 banding 850. Ini perbandingan kita kali tengahnya ini X kali 510. Kemudian ini dikali pinggirnya 3 kali 850. Nah kita selesaikan cari X. Boleh kita bagi ini. Ini bagi ini. Boleh juga diselesaikan ini baru kita bagi. Kalau kita tidak kali kita tulis kembali 3 kali 850 bagi 510. Ini habis 0 jadi 3 kali 85 bagi 51 dapat 5. Nah jadi waktu yang dibuktukan untuk memproduksi barang adalah 5 jam. Itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.